Terus Pak, kalau misalnya kayak sekarang ini kan besi lagi turun. Biasa kalau kayak adik itu begitu turun, mereka langsung belanja banyak, nasibah, buangnya, jaga. Biar kalau sampai ada kenaikan, udah ada stoknya nih, Pak. Kan kadang-kadang ngontrak terus begitu, Pak. Enggak, enggak. Kita jaga just in time saja. Karena nanti kita enggak tahu loh, naik turunnya kan enggak tahu. Benar sih. Just in time sesuai dengan kebutuhan. Kita jadi lebih ketat menghitung inventory. Nah, Bapak lihat sendiri kalau peluang industri kontraktor ya, atau kontraksi di tahun-tahun mendatangnya kayak gimana sih, Pak? Karena kita lihat kan anggaran nih tahun ini, infrastruktur udah lebih longgar nih, Pak. Udah ditambahin. Kalau dua tahunnya kemarin karena COVID, dan lainnya semua di lepasin di sesehatan. Nah, karena COVID kita udah mulai terkendali, pemerintah udah mulai naikin anggaran. Nah, kira-kira industri ini masih gimana sih, Pak? Kalau bayangan kami gini, tadi aja dari sisi anggaran saya sudah naik 7% untuk tahun depan, yaitu Rp392 triliun. Nah, kalau kita akan mengarah tadi IKN itu menjadi yang juga terobosan, atau menjadi bukan hanya sekedar bangun gedung untuk pindah kantor pemerintahan, tapi melakukan visi ekonomi baru dari Indonesia, untuk Indonesia Maju. Kami pikir pasti akan masih besar sekali, karena ini saja baru ring 1, belum nanti ring 2, ring 3, ring 4, itu baru IKN. Tapi kalau mau ngeliat lebih jauh lagi menurut Indonesia Maju, kita bisa melihat, misalnya bendungan. Di Indonesia kayaknya Bapak Presiden banyak meresmikan bendungan. Karena angka bendungan kita itu baru sekitar 240 bendungan. Sementara di negara Jepang misalnya, yang lebih kecil dari kita, tapi udah bagus pertaniannya, itu udah ada sekitar 3 ribuan bendungan. Artinya dengan luas negara yang seperti ini, masih banyak potensi untuk bendungan, jalan tol. Jalan tol kita baru 2,500. Di Malaysia itu sekitar 1,800, padahal jauh lebih kecil daripada kita. Sekitar 1,800. Jangan bandingkan dengan Amerika yang sambil 100 ribu, atau China yang 200 ribu. Tapi kita masih besar sekali sebenarnya, potensi-potensi itu. Jalan kereta api, kita baru 6 ribu kilometer, sementara yang lain-lain sudah ratusan ribu. Nah ini, ini jauh. Meskipun Bapak Presiden sejak beberapa tahun ini kan cepat sekali ya, ini progres untuk pembangunan teks-teks infrastruktur. Ini masih bisa kita tambah lagi percepat di waktu-waktu ke depan. Oke. Ya, mungkin aku coba akomodasi beberapa pertanyaan. Untuk Adi dan BUMN Karya, khususnya Plat Merah, kenapa daerahnya besar? Karena mungkin biasa untuk bangun, untuk bangun memang perlu dana yang besar atau apa tuh Pak? Jadi ada pertanyaan, kenapa perusahaan kontraktor itu daerahnya besar gitu Pak? Ya. Agak beda-beda daerah dari perusahaan-perusahaan itu ya. Karena tadi, Adi tidak pernah punya investasi. Nah, kenapa daerahnya besar? Karena equity-nya kecil. Jadi, karena equity kecil, bahkan untuk pekerjaan yang sekedar modal kerja saja, kita perlu pinjaman bank. Gitu loh. Mungkin, saudara kita yang lain, ada beberapa investasi. Sehingga untuk investasinya, dari equity-nya kurang, kita pinjam juga. Tapi kalau kami, ya ini kebetulan karena equity kita kecil. Nah, dengan tadi kita menambah equity, dengan PMN maupun rent isu ini, harapan kita bisnisnya dapat, equity-nya gak, apa, liabilities gak nambah. Kalau modalnya dari dulu, perusahaan karya udah besar-besar, mungkin liabilities akan kecil karena kan kebutuhannya bisa dicubi dari modal. Tapi kan kenyataannya kan kita, modalnya kan kecil ya, bagi kami lah. Ini kan kecil. Jadi, mau gak mau, kita harus minum. Yang paling penting kalau menurut saya bukannya soal leverage-nya tinggi atau rendah. Kalau leverage, ada tinggi loh. Sampai lima kali, kalau dibandingkan lain, total leverage-nya ya. Tapi kita sampai dengan saat ini masih bisa menjalankan semua kewajiban kepada baik pasar modal maupun perbankan. Jadi, bagaimana how to manage the cash flow yang paling penting sebenarnya? Iya sih, ya karena memang kayak ngebangun-ngebangun gitu kan cash flow itu sangat penting ya, Pak. Betul. Oke. Terus, aku lagi cari pertanyaan. Khusus, saya mau nanya, Pak, khususnya proyek di PHR. Proyek apa tuh, Pak? Pertanyaan gulurokan. Oh, oke. Iya, ini banyak yang nanya mengenai nidas, Pak. Iya. Gimana, Pak? Oke. Ya, itu justru sesuatu yang juga terkait dengan environment yang kita, rasanya baru kita yang kesana ya. Jadi, ada proyek-proyek, artinya apa ya, merehabilitasi area bekas pertambangan. Kalau misalnya hutan yang diolah, itu kan kemudian ada revoisasi, kan? Iya. Nah, kalau yang pertambangan, ada juga normalisasi atau apa namanya itu. Normalisasi terhadap area tambang, bekas pertambangan. Jadi, kita melakukan treatment di situ. Treatment untuk menentralisasi dari misalnya lumpurnya, apa namanya, kerusakan entah kimia, entah bolong-bolong, dan sebagainya itu. Ada proyek di situ. Kita, kebetulan yang memang ada proyek di sana, yang pertama, kita harapkan ini menjadi pionir untuk proyek-proyek berikutnya dari sisi pemulahan kawasan pertambangan. Iya, tadi ada juga yang mengenai proyek Adi yang dimigas tuh, Pak, tadi. Berarti di luar yang Pertamina ini ada proyek lain, Pak, yang digarap oleh Adi? Apa cuma sana smelter aja, Pak? Iya, kalau kita belum ada tuh yang main digas atau... Oh, yang main dimigas nggak ada ya? Nggak ada. Kita mostly masih kontraktor-kontraktor aja kalau di sana. Pak, jadi LRT Jabodetabek itu diperkirakan mulai operasi Juni 2023, Pak? Jadi gini, dari semua tahap uji coba, ini gini, yang paling penting ini kan IOA 03 nih, ini baru driverless nih. Nanti di dalam ini tidak ada masinis kan. Itu dikendalikan dari depo di Bekasi Timur nanti. Itu jarak antar kereta itu nanti bisa sampai 3 menit. Jadi kalau biasa di luar negeri kita naik tube atau underground itu next train 3 menit, 3 menit, atau 7 menit, ini kita udah bisa nanti. Nah, karena perlu presisi, nah sudah, dari sekarang sudah ada jadwal untuk tesnya. Jadi tesnya itu sampai dengan Mei 2023 ada tesnya. Uji coba terus kita efek. Uji coba terus, kalau sering nanti teman-teman ngeliat kereta bolak-balik, itu baru kereta sedikit, baru 1 kereta, 2 kereta. Tapi nanti makin lama, 29 rangkaian kereta akan bergerak semua tuh. Jadi kayak main kereta-kereta, mulutang, 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 jalan. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba, apa, apa, kelakson apa namanya tuh kalau di kereta, kelakson apa tuh. Nah, tiba-tiba itu bunyi, itu semua uji coba. Bagaimana skenario satu, kecepatan 50, berhenti mendadak, ada yang menarik ini, ada yang mencahin kaca, itu semua di skenario. Semua di tesnya, sampai, oke. Jadi sebenarnya udah jadi ya Pak? Cuman lagi uji coba untuk satu, untuk ketepatan waktu yang tadi sama, untuk menjaga kalau ada hal-hal yang nggak diduga, jadi persiapan untuk itu ya Pak? Betul. Namanya istilahnya sinkronisasi bahasa, bahasa teknisnya sinkronisasi sistem. Jadi semua sistem yang berjalan, apakah sistem rel, sistemnya emergensi, sistem kereta, keretanya sendiri, dan pendukungnya lainnya, kelistrikan, dan semuanya itu dicoba. Misalnya tiba-tiba jalan, listrik mati, apa yang terjadi di uji coba sekarang. Iya menarik sih, berarti memang sangat di-prepare ya Pak dari Allah. Betul, karena ini yang pertama GOA 03 bagi kita ini yang langsung udah paling masa yang tinggi ya. Memang ada GOA 04 yang di bandara, yang nggak ada, tapi cuma maju mundur di bandara ya kan dari... Iya betul, maju ntar balik lagi, tarik lagi, balik-balik. Terusnya lebih gampang dan simpel, dan nggak perlu ketepatan waktu kalau itu Pak. Itu malah GOA 04 itu. Oh, GOA 04. Iya, GOA 04 istilahnya saya, yang tidak ada sama sekali orang. Kalau yang ini nanti masih GOA 03, tidak ada masinis, tapi masih ada attendant. Jadi masih ada satu orang petugas yang akan ada di situ untuk... Iya, petugas di situ yang mengawasi masih. Tapi kalau yang di bandara itu kan jarak dekat sekali, itu udah sangat... Iya, dekat. Apa, driverless tapi aman. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak. Pak Agung, untuk CF projection tadi, sapan akan positif? Nah, kalau setiap ada pembayaran atau... Biasanya kalau di akhir tahun ya, coba dilihat ya. Di akhir tahun pasti kita positif. Di buku kita positif. Kalau lihat dari 2020 ke bawah, cash flow operation kita positifnya sekitar 400-500. Nah, di akhir 2020-2021 kita bisa cash flow operation positifnya di sekitar 1,4 triliun. Jadi meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena rata-rata pembayaran besar itu adanya di ujung. Oh, iya. Pembayaran di akhir tahun ya. Makanya kalau kita perhatiin, seasonally saham-saham konstruksi itu perform mulai dari Desember sampai awal tahun minimal itu sampai Maret lah. Maret, April itu biasa best performing-nya saham-saham konstruksi. Mungkin kalau 2 tahun kemarin karena COVID, ya agak sulit ya. Karena kan banyak orang fokus ke, seperti pemerintah juga dananya juga disiapkan untuk COVID semua. Best performing kita malah Januari 2021 loh, 2100 kita. Oh, yang 2021 ya, Pak? Iya, Januari 2021. Itu dari November, bergerak-bergerak sampai 2018, sampai 2100. Iya, nih tadi aku mau share ke teman-teman nih ya. Untuk saham adik-adik kan kemarin adik-adik udah koreksi. Terus candlenya tuh membentuk hammer di support down channel. Jadi potensi rebound itu terbuka setelah adik itu tertahan di lower bollinger band dengan indikator RSI-nya itu udah oversold. Mungkin saya kasih lihat dulu ya RSI-nya ini. Bentar, saya coba share screen dulu. Ini kalau kita lihat nih di sini. Aduh, ini kayak sisa banget ini. Nah, bisa lihat nggak nih? Ini nih, Pak, yang saya bilang. Harganya udah... Ini kalau indikator merah ini, Pak. Biasanya artinya udah... Ini udah oversold banget. Dan ini RSI-nya ini sampai di bawah garis nih. Saking kebanyakan di jual medan ini udah di bawah bollinger. Biasanya kalau di bawah bollinger, biasanya suka naik. Ini kan juga. Ya, mudah-mudahan aja. Jadi buat teman-teman yang tadi juga ada yang nanya. Ini RSI-nya gimana nih? Katanya dia dapat banyak, Pak. Ada yang nanya, ada tembus atau nggak? Ya, kalau saya sih memang saya buat invest. Saya tertarik banget untuk tembus RSI-nya. Apalagi harga RSI-nya RSI-nya. Tapi pastinya ini untuk investasi. Jadi, kalau teman-teman yang istilah sekarang nih, yang scalping, yang copet, ya... Mungkin kurang cocok. Tapi kalau buat investor, kalau harganya udah di bawah biasanya, kalau disimpen jangka panjang, ya aku sih berharap ini mau baliklah, Pak. Siapa tahu ke harga awal tahun, ya kan? Itu harganya masih... Tadi baru bilang seribu ya, Pak. Yang waktu di awal tahun, ya, Pak. 2.100? Oh, 2.100, Pak. Ya, mungkin terus udah dapet penambahan modal pemerintah juga. Jadi, menurut aku banyak sekali katalis-katalis yang menarik untuk sektor konstruksi, terutama untuk adik-adik. Pak, mungkin ada closing start ini, Pak, buat teman-teman. Karena kita ngobrolnya seru banget, dan saya belajar banyak banget, dan saya juga baru tahu, ternyata Adi ada masuk ke penguahan air limba, juga ada air bersih juga. Nah, sampai kita ngobrol udah satu jam, nggak terasa. Mungkin Bapak ada closing start ini buat teman-teman yang lain? Ya, terima kasih, Mbak Rita, teman-teman. Jadi, ini saatnya mungkin bagi Adi untuk lompat, ya. Untuk lompat, karena dengan equity yang bertambah dari PMN dan harapan dari Red Issue, dengan support dari teman-teman semua dan Mbak Rita, tentunya room kita untuk meringankan leverage dan meningkatkan kinerja akan lebih baik. Dan yang penting, ini harga kita aja sudah kita turun, ya, dari kemarin itu udah diterpajat turun, dan masih kita bertahan juga naik. Benar, benar. Kami berharap nanti teman-teman yang memang sudah punya right, ya, sebaiknya memanfaatkan. Karena ini kan dilusinya sekitar 60-an persen. Jadi, kalau ada yang udah nyangkut di seribu, ini saatnya untuk average down, ya. 550-1000 kan lumayan dengan posisi sekarang. Kita emang mesti sabar, ya. Jadi, istilahnya kalau kita nanem, jangan diharapkan untuk langsung cuannya saat ini juga. Mungkin kita lihat, kalau kita lihat dari semua konstruksi, menurut aku saat ini, Adi salah satu meleseksi. Menurut saya ya, pribadi. Jadi, pandangan pribadi, teman-teman silakan melakukan do your own research lagi. Apalagi Adi itu, ini LRT-nya juga udah 2023 kan berpasi. Jadi, banyak sekali katalis-katalis yang menarik di sini. Jadi, kalau misalnya kalian mau invest, ya, boleh dikonsider. Mungkin gitu dulu ya, Pak. Karena udah jam 8, nih. Biar Bapak udah mesti sehat, nih. Kita udah banyak. Terima kasih. Udah Bapak mau datang untuk memberikan edukasi, nih.